Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Ilham Zulfahmi MSI Perkenalkan nama saya Risma Kamanda NIM 180703021 Saya akan menjawab soal uas dari Bapak Ilham Zulfahmi Soal yang pertama yaitu Dari mana saja kas sumber mikroplastik di perairan Soal kedua Benarkah ikan dapat disajikan indikator pencemaran perairan Soal ketiga yaitu Diantara banyak logam berat Unsur apa saja menurut Anda Paling berbahaya bagi biota akwati Nomor keempat Indikator apa saja yang perlu diketahui Untuk menganalisis kesehatan sungai Bagaimana cara menentukannya Jawaban yang pertama Yaitu mikroplastik juga berasal dari aliran sungai Dan laut Yang masuk ke perairan Sumber mikroplastik Tipe fragment Yang didapat berasal dari botol-botol kantong Plastik dan potongan Paralon tersebut Tiga Jawaban kedua Yaitu Ikan sebagai salah satu biota air Yang dijadikan salah satu indikator tingkat pencemaran yang terjadi di dalam perairan Jawaban ketiga Jawaban ketiga Yaitu Cadium Atau CD Timbal yaitu PP Kedua tersebut dapat menyebabkan alergi pada manusia dan hewan Tempaga atau CU dapat beracun pada manusia dan hewan juga Jawaban keempat Yaitu indikator menganalisis air sungai Yang ada Yang ada tiga Yaitu Secara fisik terjadi Perubahan air seperti kecernihan Warna Dan wauk secara kimia Yaitu Dapat dilihat dari pH air Secara biologi yaitu Dapat dilihat dari kandungan mikroorganisme yang berbahaya di dalam air Caranya menentukan indikatornya yaitu Dengan melihat lokasi air sungai yang tercemar Sehingga dapat mengambarkan kondisi kualitas kesehatan air sungai tersebut Sekian jawaban dari saya Saya akhiri Wabilahi Taufiwa Hidayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!